Bab 383 yang penting jangan merenggut nyawanya. Medan Perang Dewa. Di atas arena pertarungan yang luas, suara ledakan terus terdengar, mengguncang langit dan bumi. Dalam beberapa waktu terakhir, Sander terlibat dalam pertempuran besar dengan Koban setiap hari. Setelah kemampuannya meningkat, yang paling Sander idamkan adalah pertempuran. Dalam pertempuran, kekuatan sumber Tao dan kekuatan Dewa Nyata yang tersembunyi di dalam dirinya mulai terstimulasi perlahan, sehingga kekuatan tempurnya pun semakin kuat. Tentu saja, lawannya, yaitu Koban, juga tak lemah, lah seolah memiliki dendam mendalam pada Sander, setiap serangannya kejam dan penuh dendam. Boom! Sander terpelanting ribuan meter dari arena pertarungan. Koban hendak menyerang, namun melihat ke kanan, di sana ada seorang wanita, itu adalah Rosa yang sudah kembali. Rosa berkata dengan tenang, kalian boleh menyerangnya secara bersamaan. Koban serta yang lain saling pandang, agak tak mengerti. Rosa berkata lagi, asal jangan merenggut nyawanya. Ketiganya meragu sejenak, lalu mengangguk dan melesat ke arah Sander. Melihat mereka bertiga datang menyerang, ekspresi Sander berubah drastis. Apa-apaan ini, kok jadi keroyokan? Sander menoleh ke Rosa, namun pihak lawan tak menghiraukannya. Sander merasa tak berdaya. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan Sander dari arena pertarungan. Dipukuli. Koban serta yang lain menghajar Sander habis-habisan, karena Rosa bilang yang penting jangan merenggut nyawanya, jadi mereka bertiga tak menahan diri. Beberapa saat kemudian, Sander tergeletak di tanah dan tak dapat bergerak lagi. Lah merasa seluruh tubuhnya hancur. Meski tubuhnya kuat, apalagi Koban serta yang lain tak berniat membunuhnya, tubuhnya tak hancur, namun rasa sakit yang dirasakannya sungguh nyata. Melihat Sander tergeletak di bawah tanpa bergerak, Koban serta yang lain akhirnya berhenti. Dengan bantuan pohon keramat alam, tubuh Sander mulai pulih dengan cepat, dan setelah pulih, ia mulai bertarung lagi dengan ketiganya. Sander tetap menjadi objek yang disiksa. Lah terus dihajar habis-habisan, namun aura dan kekuatan fisiknya semakin kuat. Sander serta ketiganya bertarung selama sebulan, dan Sander dipukuli selama sebulan. Dalam sebulan ini, Sander dipukuli setiap hari, seringkali tak memiliki kekuatan untuk membalas, untungnya ada pohon keramat alam, kalau tidak, ia tak akan bisa berlatih. Sander bangkit, dan hendak menyerang, namun Rosa tiba-tiba mengangkat tangannya, komandan kompi penaklukan dan komandan pasukan senja dewa mundur ke samping. Sander menoleh, duel. Rosa tak menghiraukannya. Sander bingung. Koban berkata, ayol. Kemudian ia menghilang dari tempatnya. Dan di kejauhan, Sander juga menghilang, ia menarik pedangnya dan menyerang. 230 pukulan. Sander terkejut. Boom! Cahaya pedang memancar dari arena pertarungan, seketika, Koban langsung terpental ribuan meter ke belakang. Beberapa orang di arena pertarungan tertegun. Koban melihat tangannya, ada luka yang dalam, bahkan tulang putihnya pun terlihat. La melihat ke arah Sander dan mengernyit, La menyadari kekuatan Sander telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sander juga agak terkejut. Tak disangka pukulan yang La terima selama sebulan ini benar-benar meningkatkan kekuatannya. Pada awalnya, ia hanya bisa meluncurkan serangan hingga 2-200 pukulan sekaligus, namun kini mencapai 230 pukulan. Dipukuli memang ada gunanya. Sander tersenyum, lalu menghentakkan kakinya kanan dengan keras, berubah menjadi sinar pedang yang meluncur ke arah Koban. Melihat Sander datang menyerang, Koban tak berani lengah. Kemudian serangkaian sinar pedang muncul di atas panggung pertempuran. Pertempuran mereka semakin intens. Ekspresi pemimpin kompi penaklukan dan pemimpin pasukan senjadewa tampak serius. Sander ternyata bisa bertarung seimbang dengan Koban. Setelah bertarung 2 jam, keduanya sama kuat, bahkan Sander semakin kuat. Tiba-tiba, Koban terpental ribuan meter. Sander membuka telapak tangannya, pedang di tangannya menghilang. Kemudian ia meloncat ke udara, dua tangannya di kepal erat, seketika, bayangan virtual kuno muncul di belakangnya. Begitu bayangan itu muncul, hembusan aura kuno muncul. Di sisi lain, mata Koban menyipit dan ekspresinya sangat serius. La mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan sebuah kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Sander membentuk segel dengan kedua tangannya, dan bayangan virtual itu juga membentuk segel dengan kedua tangannya. Sander tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke arah Koban, hancurkan. Boom! Ruang dan waktu di atas kepala Koban tiba-tiba terbelah, kemudian, tangan raksasa setinggi ribuan meter meluncur keluar dari sana. Bersamaan dengan munculnya tangan raksasa itu, hembusan aura kuno yang menakutkan memenuhi udara. Usia abadi. Ini adalah sebuah teknik bela diri yang ditinggalkan oleh Dewan Nyatal. Kini Sander sudah menguasainya. Tak jauh dari sana, Koban segera menghentakkan kakinya dan meluncur ke langit. Boom! Sebuah sinar pecah, dan Koban jatuh ke bawah. Ketika ia mendarat, panggung pertempuran pun hancur berkeping-keping. Boom! Seluruh arena pertempuran hancur, dan muncul sebuah lubang besar yang tak terlihat dasarnya. Seluruh medan perang dewa bergetar hebat, seolah sedang terjadi gempa bumi, sangat mengerikan. Ekspresi pemimpin kompi penaklukan dan pemimpin pasukan senja dewa tampak sangat serius. Serangan usia abadi ini sungguh mengerikan, bahkan Koban pun tak bisa menahannya. Kalau bukan karena ruang dan waktu di sini istimewa, seluruh medan perang dewa mungkin akan menjadi abu hanya dalam satu pukulan. Di sisi lain, Sander juga sangat terkejut. Tak disangka teknik bela diri yang ditinggalkan oleh dewa nyata bisa sebegitu mengerikan. Dengan tubuhnya yang disempurnakan oleh teknik bela diri ini, ia benar-benar menjadi tak terkalahkan. Sander menoleh, Koban bangkit dengan keadaan yang agak memalukan, tubuhnya penuh luka dan darah terus mengalir keluar. Sander hendak menyerang lagi, namun Rosa tiba-tiba berkata, sudah cukup. Sander menoleh, dan Rosa berkata dengan tenang, ikut aku. Kemudian ia berbalik dan pergi. Sander meragu sejenak, lalu mengikutinya. Sementara Koban berkata, sebenarnya apa yang ia inginkan. Faktanya, awalnya Rosa meminta bantuan mereka untuk membantu Sander meningkatkan kekuatannya, namun mereka menolak. Mereka masih memiliki rasa benci terhadap Sander dan alam semesta Guan Suan. Namun Rosa tetap bersih keras, jadi mereka terpaksa setuju. Komandan Kompi penaklukan berkata, Lata akan mencelakai alam semesta nyata. Koban mengangguk, benar. Mereka tak akan percaya Rosa berhianat. Rosa membawa Sander ke pegunungan yang jauh, di mana keduanya berjalan tanpa bicara. Sander melirik Rosa, lalu bertanya, kapan aku bisa bertemu dengan Selin? Setelah mencapai Kaisar Agung. Jawab Rosa. Sander terdiam. Dalam beberapa waktu terakhir, kekuatannya telah mengalami peningkatan besar, namun ia menyadari bahwa mencapai tingkat Kaisar Agung sangat sulit. Kaisar Agung merupakan sebuah tantangan yang besar. Rosa melirik Sander, bolehkah aku memberimu saran? Sander terkejut, saran apa? Kau tahu kepribadian Selin, ia adalah orang yang berani mencintai dan membenci, namun ia juga suka memperdebatkan hal-hal kecil. Kalau kamu pergi menemuinya sekarang, itu hanya akan membuatnya lebih menderita. Setelah merenung sejenak, Sander berkata, Nona Rosa, kau adalah wanita yang cerdas, jadi aku ingin membahas masa depan kedua alam semesta kita denganmu. Rosa menoleh, silakan katakan. Menurutmu, apakah alam semesta nyata bisa bertahan lama dengan cara sekarang? Rosa menggeleng. Sander menganggup, alam semesta nyata memiliki bencana internal, apalagi ada konflik dengan berbagai dunia dan alam semesta lain, aku pikir kalau kalian tak berubah, kalian akan berakhir dengan kehancuran. Menurutmu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Rosa. Berubah, benar-benar berubah total. Kalau aku di posisi kalian, aku akan merelakan beberapa keuntungan yang ada, menerima berbagai dunia dan alam semesta, membentuk kelompok kepentingan bersama. Ini membutuhkan keberanian, dan akan sulit untuk dilakukan. Setelah memerhatikan Sander sejenak, Rosa bertanya, kalau alam semesta nyata bersedia melakukan itu, apakah kau bersedia bekerja sama dengan kami? Sander menganggup. Kalau membiarkan Selin berbicara denganku, maka aku bersedia. Rosa mengalihkan pandangannya, oh. Sander menatap kekejauhan, selama ini ia selalu merenungkan masa depan alam semesta Guan Suan. Menghancurkan alam semesta nyata. Tanpa bantuan gadis bergaun polos serta yang lain, alam semesta Guan Suan tak akan bisa melakukannya. Lanjut bertarung. Mau bertarung sampai kapan? Rosa tiba-tiba berkata, kenapa tak boleh membahasnya denganku? Lan menatap Sander, dan berkata dengan sangat tenang. Sander menghentikan lamunan dan menatap Rosa, apakah kau keberatan kalau aku berbicara jujur? Keberatan. Sander mengangkat bahunya, baiklah, aku tak akan mengatakannya. Rosa tersenyum, bercandal aku tak keberatan, katakan saja. Sander merenung sejenak, Selin menyukaiku, ia tak akan mencelakaiku. Tak ada yang tak bisa dibicarakan di antara kami, sementara kau. Rosa tersenyum, aku kenapa? Nona Rosa, kau terlalu licik. Aku harus selalu berhati-hati denganmu. Rosa menatap Sander, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Sander kembali berkata, apalagi kau tak pernah benar-benar memandangku, yang kau pandang adalah bibi bergaun polos serta yang lain. Berbeda dengan Selin, ia menyukaiku bukan karena leluhurku. Jadi, ketika aku berbicara dengannya, ia tak akan mencelakaiku, dan aku juga tak akan mencelakainya. Rosa meliriknya dengan cuek, oh. Kemudian ia berbalik dan berjalan pergi ke kejauhan, entah kenapa pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Bab 384 aku sedang memanfaatkanmu. Rosa berjalan di depan, sementara Sander di belakang. Keduanya diam tanpa kata. Beberapa waktu berlalu, mereka pun tiba di depan sebuah hutan belantara yang tinggi dan rimbun, seolah sudah ada jutaan tahun. Setelah memasuki hutan, cahaya seketika menjadi redup, dan udara sekitar menjadi sangat dingin. Sander mengamati situasi di sekitar, ada banyak akar pohon di permukaan tanah. Nona Rosa, di mana ini? Rosa tak berkata apa-apa. Sander menatapnya, Nona Rosa. Rosa masih diam. Sander merasa tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Sander Ahimya tak tahan untuk bertanya lagi. Nona Rosa, kita mau ke mana? Rosa masih diam dan terus berjalan. Sander berhenti. Kita hampir sampai ujar Rosa. Kemudian melanjutkan perjalanan. Sander diam sejenak, lalu terus mengikutinya. Beberapa saat kemudian, ia menatap ke arah jauh, di mana terdapat sebuah pohon kuno yang mengjulang tinggi, sangat indah dipandang. Sander agak terkesima, Nona Rosa, ini. Sebuah pohon yang pernah ditanam oleh kakak pertama, diberi nama pohon nyata. Pohon nyata, Rosa mengangguk, dan membawa Sander ke bawah pohon itu. Pohon ini memiliki satu fungsi, yaitu ketika seseorang berpadu dengannya, akan membentuk sebuah pusat energi yang bisa menampung energi spiritual yang tak terbatas. Ujarnya, Sander tertegun. Rosa menutup mata dan meletakkan tanga ratanda kurang lebih kanan ratanda kurang lebih ia di pohon itu, lalu mulai mengucapkan mantra kuno. Perlahan-lahan, seluruh pohon itu mulai bergetar, seolah kembali hidup. Peri kecil tiba-tiba muncul dari dalam pohon, Rosa, akhirnya kau datang. Rosa tersenyum tipis dan berkata dalam hati, Iya, komunikasi dalam hati, apakah kau ingin menyatu denganku? Tanya peri kecil. Rosa menggeleng, lalu melirik Sander, bisakah kau bersatu dengannya? Ah! Pihak lawan terkejut dan merasa bingung, aku dan dia. Rosa mengangguk. Rosa, Tuan pernah berpesan, setelah kau menjadi kuat, kau akan datang ke sini untuk menyatu denganku, lalu membiarkanku membantumu meningkatkan kekuatanmu. Apakah kau ingin memberikanku kepadanya? Rosa tersenyum, ya. Peri kecil melirik Sander yang berdiri di samping, apakah ia adalah orang yang kau sukai? Tidak, aku membencinya. Jawab Rosa. Peri kecil merasa bingung. Dan Sander tiba-tiba berkata, apa yang sedang kalian bicarakan? Bisakah kalian ceritakan padaku? Aku berjanji tak akan menyebarkannya. Rosa melirik Sander, kami sedang membahas bagaimana cara menipumu. Sander tak bisa berkata-kata. Peri kecil melirik Sander, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Rosa berbisik padanya, setelah meragu sejenak, peri kecil Ahimya menoleh. Ketika Sander hendak bicara, peri kecil berubah menjadi cahaya hijau dan masuk ke alisnya. Boom! Pohon nyata di lapangan langsung menghilang. Mata Sander terbelalak, tubuhnya bergetar hebat, setelah beberapa saat, matanya perlahan terpejam, dan tubuhnya memancarkan aurai yang kuat pada saat ini, seluruh hutan belantara bergejolak. Rosa menatap Sander tanpa berkata-kata. Entah berapa lama kemudian, Sander merasakan adanya satu pohon tambahan di dalam lautan pikirannya. Pohon nyata. Sander menatap Rosa dengan terkejut, dan Rosa dengan tenang berkata, pohon nyata ini adalah pusat energi keduamu. Dengan adanya pohon ini, kau tak perlu khawatir kehabisan energi suan lagi. Kau dapat terus bertarung. Sander meragu sejenak, lalu bertanya, pohon ini sangat berharga, bukan? Tak ingin berhutang budi padaku. Sangat mudah, berikan seratus juta esensi jiwa padaku, maka kita tak saling berhutang lagi. Ujar Rosa. Sander mengeluarkan cincin penyimpanan, namun ketika Rosa melihatnya, tatapannya menjadi dingin. Kemudian Sander menyimpan kembali cincin tersebut, ia menggeleng, Nona Rosa, jangan membohongiku. Nilai pohon ini seharusnya jauh lebih mahal dari itu. Rosa menatapnya tanpa berkata-kata. Sander merenung sejenak, Nona Rosa, aku tak suka berhutang budi kepada siapapun. Bagaimana kalau aku melakukan satu hal untukmu, selama aku bisa melakukannya, pasti akan kulakukan. Tak perlu. Sander menggeleng, kalau begitu aku harus mengembalikan pohon ini padamu. Kemudian ia hendak mengeluarkan pohon tersebut, namun Rosa tiba-tiba berkata, pohon ini bisa digunakan untuk menyelamatkan Selin Kelak. Kau simpan saja, nanti bisa digunakan untuk menyelamatkan Celinel. Sander agak ragu, sungguh. Aku tak pernah berbohong. Ujar Rosa. Sander terdiam. Apakah kau pikir aku sedang membantumu? Aku hanya memanfaatkanmu. Ujar Rosa. Nona Rosa, aku pergi dulu. Usal bicara Sander berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Sander menoleh, dan Rosa berkata, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan Kaisar Agung nasib pun bukan lawanmu. Yang bisa mengancammu hanya beberapa Kaisar Agung dan beberapa roh alam semesta khusus. Sander mengangguk, aku mengerti. Pergilah. Sander menatap Rosa, diam dan tak mengatakan apa-apa lagi. Rosa tersenyum, apakah kau sedang memikirkan alasan aku membantumu meningkatkan kekuatan? Sander mengangguk. Karena aku sedang memanfaatkanmu. Sander terdiam sejenak, kemudian mengangguk dan pergi. Rosa berdiri di sana untuk waktu yang cukup lama. Seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Rosa, itu adalah Reni. Sumber tahu, pohon nyata. Rosa. Rosa menggeleng, aku akan mencari cara untuk memberitahunya kebenaran tentang masalahmu. Reni berkata, sekarang ia sangat membenciku. Orang yanglah benci adalah aku. Ujar Rosa. Reni hendak mengatakan sesuatu, namun Rosa dengan lembut berkata, ayo pergi. Masih ada banyak hal yang harus kita urus. Setelah semuanya selesai, kita sudah harus pergi. Kemudian mereka hendak pergi, namun cahaya pedang tiba-tiba mendarat tak jauh dari mereka. Itu adalah Sander yang kembali. Melihat Sander kembali, keduanya tertegun. Dan Sander terkejut ketika melihat Reni, tak disangka wanita ini ada di sini. Mereka saling menatap, kemudian Sander dengan serius berkata, Nona Rosa, aku ingin berbicara denganmu. Rosa agak terkejut, membicarakan masalah apa. Masa depan alam semesta Guan Suan dan alam semesta nyata. Jawab Sander. Bukankah kau hanya ingin membicarakannya dengan Selin? Sander merenung sejenak, tadi aku hanya emosi, sehingga mengatakan perkataan seperti itu. Rosa tertegun. Nona Rosa, maaf kalau aku belak-belakan, namun aku memang kesal padamu. Itu karena kau menjebakku terlebih dahulu. Namun, semua itu tak lagi penting. Sebagai pangeran alam semesta Guan Suan, aku tak seharusnya terlalu emosional. Jadi, aku bersedia membicarakan masa depan kedua alam semesta denganmu. Rosa menatapnya, jadi, sebelumnya kau mengatakan hanya ingin berbicara dengan Selin, tujuannya untuk membuatku kesal. Sander mengangguk. Ya, maaf. Aku terlalu sensitif. Rosa tiba-tiba tertawa. Tertawa dengan sangat gembiral. Sander tampak serius. Nona Rosa, maksudmu? Rosa tersenyum. Mari bicara. Akan tetapi, apakah kau tak takut aku menjebakmu? Aku akan mewaspadaimu. Rosa segera terkikik. Sander mendesah. Wanita benar-benar sulit ditebak. Rosa menatap Sander, bagaimana kalau pergi ke alam semesta nyata? Sander berkata, bagaimana kalau ke tempat kami saja? Tak masalah. Bolehkan aku membawa Reni? Sander mengangguk, terserah. Reni melirik Sander tanpa berkata-kata. Ketiganya pun segera menuju alam semesta Guan Suan. Di aula Dewa Maya nyata, Rosa dan Reni duduk di sebelah kiri, sementara Sander, Grace serta yang lain duduk di sebelah kanan. Jesse serta yang lain juga merasa terkejut dengan kedatangan Rosa dan Reni. Grace menatap Rosa dan Reni, lalu melihat ke Sander, namun tak mengatakan apa-apa. Rosa meletakkan gulungan di depan semua orang, ini adalah rencanaku. Aku sudah mulai melaksanakannya di alam semesta nyata, lihatlah. Orang-orang melihat gulungan itu dengan serius. Sander juga terkejut karena rencana Rosa ini lebih berani daripada yang ia bayangkan. Nona Rosa, apakah kau serius? Tanya Jesse. Rosa mengangguk. Jesse diam, kalau rencana ini benar-benar dilaksanakan, mungkin alam semestanya tak akan mengalami kekacauan internal. Namun, dari sudut pandang jangka panjang, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Wanita di depannya ini sedang meruntuhkan untuk membangun kembali. Rencana ini bagus, namun ada risiko, kalau alam semesta Guan Suan tak cukup unggul kelak, mungkin akan perlahan-lahan ditelan oleh alam semesta nyata. Di dalam aula, Sander serta yang lain sedang merenungkan hal ini, dan tetap diam. Rosa memerhatikan mereka tanpa berkata-kata. Nona Rosa, kalau boleh tahu kenapa kau tiba-tiba ingin melakukan ini? Tanya Jesse. Alam semesta nyata ingin berdamai dengan alam semesta Guan Suan. Jesse menatap pihak lawan, kekuatan alam semesta nyata jauh lebih unggul, jadi untuk apa berdamai? Rosa menggeleng, Nona Jesse jangan bercanda. Kalian ada empat pedang, bagaimana mungkin kami bisa mengalahkan kalian? Tujuanmu bersembunyi di dalam pagoda kecil seharusnya ada dua. Pertama, untuk melihat kekuatan mereka yang sesungguhnya, dan kedua, untuk mencari jalan baru bagi alam semesta nyata. Rosa tersenyum, Nona Jesse sangat cerdas. Jesse melihat gulungan di atas meja, Nona Rosa, kalau kami setuju dengan usulanmu, aku yakin, dalam beberapa ratus tahun, tak akan ada lagi alam semesta Guan Suan, hanya alam semesta nyata. Tentu saja, rencanamu ini sangat bagus untuk saat ini, baik untuk kedua alam semesta, namun ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Rosa mengirimkan pesan suara dengan energi suan kepada Jesse. Perkataannya membuat Jesse terkejut, Baiklah, alam semesta Guan Suan akan bekerja sama dengan kalian. Semua orang terkejut. Bab 385 bibinya tak terkalahkan. Tak perlu diskusi lagi. Sander serta yang lain terkejut, sebenarnya apa yang kedua wanita ini bicarakan. Melihat ekspresi bingung orang-orang, Jesse tersenyum tipis, namun tak mengatakan apa-apa. Sander serta yang lain juga tak bertanya, mereka percaya pada Jesse. Rosa berdiri dan menatap Sander, kami ingin berbicara denganmu. Jesse serta yang lain berdiri, lalu pergi keluar. Grace melirik Rosa dan Reni, ekspresinya sedikit muram. Pada saat ia hendak pergi, Sander tiba-tiba meraih tangannya, kita adalah suami istri, jadi harus menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Grace segera merasa ketidaknyamanan sebelumnya Sima, apakah aku orang yang cemburuan? Karena mereka berdua ingin berbicara denganmu, pasti ada sesuatu, kau bicaralah dengan mereka. Usai bicara, ia pun pergi. Hanya tersisa tiga orang di dalam ruangan. Rosa dan Reni menatap Sander. Hal itu membuat Sander merasa agak canggung, Nona Rosa, katakan saja yang ingin dikatakan. Kalan bisa mengobrol berdua. Kemudian ia pergi ke samping dan melihat beberapa gulungan, namun matanya sesekali melirik ke arah Sander dan Reni. Mengobrol, Sander tak tahu harus mengatakan apa. Apa yang ingin Nona bicarakan denganku? Reni sedikit terkejut, melihat senyuman Sander, ia merasa sedikit pilu sikap Sander membuatnya merasa sangat asing. Reni tahu, kini tak ada yang bisa ia bicarakan dengan pria di depannya ini. Nona Reni, Bella, Apakah ia akan muncul lagi? Sander agak gelisah, bahkan takut. Tuan muda Sander berharap ia muncul. Sander mengangguk, Lata akan muncul lagi. Sander sedikit menunduk. Tentu saja, aku punya cara membuatnya muncul. Ujar Reni. Sander segera mendongak. Kalau aku senang, ia akan muncul. Sander mengernyit, Apa maksudmu? Reni tersenyum, Kalau aku bersedia untuk sementara waktu menyegel kenangan dari kehidupan ini dan membebaskan kenangan Bella dari kehidupan sebelumnya, maka Bella akan muncul. Bisa seperti itu. Reni mengangguk, Bisa, selama aku merasa senang. Bagaimana caranya membuatmu senang? Reni mengangkat bahunya, tergantung padamu. Sander tak bisa berkata-kata. Bagaimana aku bisa membuatmu bahagia? Mengarang novel porno untukmu. Sander tahu mereka kakak beradik suka membaca buku-buku kuno seperti itu. Beberapa hari lagi aku akan pergi ke Bimasakti, selama waktu itu aku ingin pergi ke suatu tempat, kau ikutlah denganku. Ujar Reni. Sander hendak menolak, namun Reni berkata lagi, Ketika aku pergi, aku bisa membuatmu bertemu dengan Bella. Sungguh. Reni mengangguk, aku jarang berbohong. Sander diam beberapa saat, baiklah. Ayo pergi. Ujar Reni. La langsung meraih tangan Sander, dan menghilang dari tempat itu. Rosa diam beberapa saat, kemudian mendesah pelan, aku selalu melakukan bisnis yang merugikan. La menunduk untuk melihat tangan kanannya, di tengah telapak tangannya, ada segel bencana berwarna merah darah. Waktuku sudah tak banyak lagi. Reni membawa Sander ke padang rumput yang luas, di ujung pandang, ada banyak binatang ternak, sangat mengesankan. Langit cerah dipadukan dengan padang rumput. Sander melihat sekeliling, ketika menoleh, Reni tiba-tiba berbaring di tanah, posisinya agak menggoda. Hari ini Reni mengenakan gaun panjang berwarna putih, tubuhnya sangat indah, parasnya sempurna, matanya sedikit tertutup, dan ekspresinya tampak sangat menikmati suasana di sini. Kemudian ia tiba-tiba membuka matanya, menatap Sander, lalu menepuk sisi kanannya. Sander agak ragu. Aku tak akan memakanmu. Sander masih tak bergeming. Reni menatapnya, nanti aku akan membuatmu bertemu dengan Bella. Sander pun segera berbaring di sampingnya. Aku sangat menyukai tempat ini, karena padang rumput yang luas dapat merangkul segalanya ujar Reni. Sander menatap langit biru, perasaannya sangat tenang, seolah teringat sesuatu, lapun bertanya, Nona Reni, apakah kau membenci kakakmu? Reni diam. Sebelumnya Rosa pernah bilang, kalian bertiga pernah ada konflik dengannya. Reni mengangguk, kala itu kami berbeda pendapat dengan kakak, namun ia sangat keras kepala, jadi, kami bertengkar untuk waktu yang cukup larma, juga mengatakan banyak hal yang menyakiti hati satu sama lain kau juga tahu, saat bertengkar, segala macam kata-kata bisa keluar dari mulut. Kemudian ia mendonga dan matanya berkaca-kaca, sekarang kalau dipikir-pikir, saat itu ia pasti sangat sedih, kalau tidak, ia tak akan bersembunyi begitu lama. Sander agak penasaran, kalian bertengkar karena apa? Reni menggeleng. Sekarang kau tak marah lagi padanya. Tanya Sander. Setelah bertengkar, kami semua menyesal. Kami semua ingin membantu kakak, berjuang bersamanya melawan malapetaka semesta, namun, kekuatan kami tak cukup, jadi, kami bertiga mulai berlatih gila-gilaan. Namun tak peduli seberapa keras kami berlatih, tetap tak pernah bisa mengejar kakak, juga tak bisa membantunya menghadapi malapetaka semesta itu. Sander merasa kesal, jadi, kalian memutuskan untuk menargetkanku. Reni tersenyum, ya, sangat jujur. Sander diam tanpa kata, ekspresinya tak enak dipandang. Reni tertawa, saat itu kita adalah musuh, jadi itu adalah hal yang wajar, bukan. Sander mengangguk, sekarang kita juga musuh. Reni tiba-tiba meraih tangan Sander, tatap mataku. Sander menoleh, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang ketika melihat wajah cantik di depannya, ia hendak memalingkan wajahnya, namun ditahan oleh Reni, jarak keduanya sangat dekat, bahkan bisa mencium nafas masing-masing. Kau apa yang kau lakukan? Reni menatap Sander, apakah kau merasa merugi tidur denganku? Sander tak tahu harus bagaimana menjawab. Reni kembali berkata, saat itu aku tak memaksamu, kau sangat aktif. Wajahnya tiba-tiba sedikit memerah. Sander mendesah, nona Reni, aku bukan orang yang sok suci. Aku memang tak merugi tidur denganmu, namun aku tak suka seperti itu, karena kau tidur denganku, itu adalah bagian dari rencana. Reni tiba-tiba bertanya, apa maksudmu? Sander terdiam, sebenarnya dirinya juga ingin tahu. Reni berbaring di lengan Sander, merasakan kelembutan di sebelahnya, tubuh Sander tiba-tiba kaku, lah hendak mendorong Reni, namun pihak lawan tiba-tiba berkata, biarkan aku mendapatkan keuntungan darimu, nanti kau bisa mendapatkan keuntungan dari Bella, tak akan merugi. Sander diam. Antara Bella dan Selin, siapa yang lebih kau sukai? Tanya Reni. Sander merenung sejenak, aku menyukai keduanya. Reni menoleh ke Sander, menyukai keduanya. Sander mengariguk, apakah kau tak merasa dirimu terlalu playboy? Ujar Reni. Sander berpikir sejenak, mungkin karena ayah serta kakekku terlalu playboy, dan hal itu juga diturunkan padaku. Suatu hari nanti kau pasti akan mendapatkan ganjarannya. Sander tersenyum, namun aku memang sangat menyukai keduanya, aku tak bisa merelakan salah satunya. Kemudian ia menoleh, kalau hanya bisa memilih satu, kau berharap aku memilih siapa. Itu urusanmu. Aku ingin memiliki seorang putra. Ujar Sander. Reni terdiam, ia menoleh, ada kegelisahan di mata cantiknya, jangan-jangan Sander menyadari sesuatu. Sander berkata lagi, setelah memiliki seorang putra, biarkan ia mewarisi alam semesta Guan Suan, sementara aku menikmati hidup. Hahaha. Reni tertawa, apakah kau sedang mengatai ayahmu? Sander mendesah, sungguh lelah, selama ini, aku terus dibebani oleh identitas dan tanggung jawab, aku adalah tuan muda alam semesta Guan Suan, jadi harus melindungi alam semesta ini. Sebenarnya, aku juga sangat menyukai tempat ini, karena bisa membuat hati seseorang tenang, dan di sini tak ada tanggung jawab, tak ada musuh. Reni menatap Sander, tak mengatakan apa-apa. Sander berkata, semua orang memberitahuku apa yang seharus dilakukan, dan yang tak boleh dilakukan, namun tak pernah ada yang bertanya, apa yang inginku lakukan. Karena masalah Selin, aku menyadari apa yang aku inginkan, mulai hari ini, siapapun yang berani menindasku atau melukai orang yang kucintai, aku pasti akan membuat mereka memahami apa itu kekuasaan. Lah bisa meminta bantuan bibinya yang tak terkalahkan. Terima kasih telah menonton!